Oke selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surja MS Trade & Investment Oke teman-teman, hari ini IHSG nya masih konsolidasi ya Sektor coal hari ini banyak turun, metal turun juga Big Bank dan konstruksi hari ini naik teman-teman, untuk Big Bank sudah beberapa hari memang naik ya Sedangkan untuk konstruksi mulai hari ini ada geliat Apakah akan berlanjut? Kita simak video dari saya, Surja MS Trade & Investment Baik, teman-teman sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surja MS Trade tidak terima titip dana trading Jadi kalau teman-teman ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surja MS Trade, mohon untuk di-abekan Oke kita masuk ke bahasan index dulu ya Ini seperti judul yang kemarin, memang IHSG nya saat ini masih konsolidasi ya teman-teman Dia masih bergerak dalam rentang yang sempit ya di atas support nya Support disini saya ambil dari titik yang paling banyak dilewatinya IHSG itu adalah Saya mengambil support nya adalah kemarin di 7200an teman-teman 7200an saya jadikan support karena titik itu paling banyak dilewatin low candle selama beberapa hari ini Kemarin memang IHSG nya sempat turun lebih dalam tapi ditarik lagi dan ngebentuk doji sehingga butuh konfirmasi Nah hari ini IHSG nya lebih tinggi dari closing nya kemarin Jadi konfirmasi nya sebenarnya bagus tapi ini adalah IHSG bukan saham Kalau saham kalau ada doji maka harapan kita atau ya kita banyak beranggapan bahwa dia kemungkinan besar akan naik Tetapi ini karena IHSG, kita tidak trading IHSG ya kita sebatas tahu saja Ada kemarin yang nanya, Pak untuk apa sih capek-capek mencari support dari IHSG? Ya sebenarnya tidak capek ya, Wong tinggal melihat saja kok ini apalagi IHSG nya ini kan secara trend kan jelas banget ya naik seperti ini Juga ada koridor naik atau ini apa ya istilahnya ini uptrend price channel seperti ini yang jelas Dan kita bisa melihat bahwa IHSG belum keluar dari koridor uptrend price channel tersebut Jadi kenapa sih kita harus lihat IHSG seperti itu? Ya sebenarnya IHSG itu kan hanya indeks ya teman-teman, indeks yang berisi saham-saham Ini sebenarnya menjadi benchmark kita gitu loh Kalau para fund manager itu juga menggunakan indeks itu sebagai benchmark dari kinerjanya dia Nah apakah kinerja dia lebih baik dari indeks ataukah lebih buruk dari indeks seperti itu? Kalau para fund manager tentu mereka akan sangat memperhatikan indeks ya Karena bagaimanapun kinerja mereka akan dibandingkan dengan indeks Nah kalau kita, kalau saya terutama ini menggunakan indeks ini untuk melihat mood market Jadi ya kita melihat atau saya melihat supportnya dari IHSG nya berapa, resistannya dari IHSG nya berapa Itu adalah untuk melihat mood, oh marketnya itu sedang seperti ini Dan dari indeks seperti ini teman-teman, kita bisa melihat candle dari indeks Oh kemarin turun dalam, oh hari ini naik tapi nggak kuat Nah kalau kita lihat per detailnya seperti ini Pagi dibuka, ditarik, kemudian sempat turun, baru ditarik lagi IHSG bisa seperti ini, bisa naik terus ditarik turun, maksudnya naik terus turun terus naik lagi Ini tidak lain dan bukan adalah karena saham pembentuknya ya Pembentuk indeksnya, nanti akan saya bahas tersendiri Oke, untuk supportnya masih sama dengan kemarin teman-teman ya 7200, ini bulat-bulat aja, 7150 ya 7100, 7050, 7000 dan seperti itu Itu adalah indeks-indeks apa, support-supportnya dari IHSG Supportnya sudah kita bahas, sekarang kita akan membahas saham pembentuk indeks Nah, ini adalah saham pembentuk indeks Yaitu saham-saham yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap bursa Nah hari ini teman-teman, saham-saham yang banyak Atau saham-saham yang menggerakkan indeks itu banyak dari sektor banking teman-teman Yaitu big bank, apa itu? BCA, BRI, kemudian BNI Nah itu, terus kemudian ada juga EMTK, teman-teman EMTK nomor 9 ya Terus Astra juga naik ya, Astra juga lanjut naik hari ini Nah, Arto-nya juga naik sedikit ya Arto ini sebenarnya naiknya bisa lebih tinggi tadi, tapi terus akhirnya turun Terus saham-saham yang memberatkan indeks teman-teman Ini hari ini berasal dari saham batubara dan metal Ya, ini ada ADMR turun nih, bahkan ARB Metal-metalan, ya metal maksud saya batubara banyak yang turun Seperti itu, terus kemudian ada TPIA juga turun ya TPIA masih lanjut turun Seperti di judul saya, sektor coal dan metal turun Big bank dan konstruksi naik Nah, namun sayangnya disini konstruksi dia tidak memberikan andil ke indeks yang besar Karena market capnya kecil ya, teman-teman Oke, kita sudah lihat saham-saham penggerak indeks Sekarang kita lihat kondisi regional disini Kita bisa melihat tadi malam Dow Jones itu mix ya Nasdaq-nya minus 1,2 SP500 0,06 Dow Jones-nya 0,7 Nah, kalau di bagian kanan ini kita bisa melihat Untuk futures atau Dow Food-nya ini masih positif ya, teman-teman Dow Food masih positif Crude oil di 102 gold di sekitar 1960 Nah, untuk harga komoditas nanti setelah ini kita bahas ya Kita coba tengok di bahasan ini Disini untuk ban komoditas sekarang Ya, kita lihat untuk komoditas crude oil ya Seperti ini chartnya dia turun ya, 103-an Tapi ya, ya masih dalam rentang pergerakan 2 mingguan ini Masih sama Kemudian untuk nickel ini masih sama di kisaran 33 ribuan Untuk coal-nya ini sebenarnya masih naik ya, coal Coal masih naik, ini nggak kelihatan ya tadi ya Coal masih naik, ini Terus kemudian untuk emas tadi sekitar 1950-an ya, teman-teman Dan untuk CPO hari ini turun ya, teman-teman Turun sedikit, kita juga bisa melihat tadi Beberapa saham CPO CPO sebentar CPO cukup oke sih, tidak naik, tidak turun seperti itu Oke, itu tadi adalah untuk bahasan-bahasan indeks, sektor Kemudian saham-saham penggerak indeks dan regional Sekarang kita akan masuk ke bahasan sektor-sektor saham ya, teman-teman Nah seperti ini, bahwa hari ini sektor itu banyak didominasi oleh Saham-saham ini ya, saham-saham Big Bank Big Bank apa saja? Big Bank yang hari ini masih lanjut bergerak adalah BNI, teman-teman bisa melihat BNI Masih berlanjut naik, oke Bank Mandiri juga BRI ketemu resistan ya, untuk BRI ketemu resistan BCA hari ini oke Kenaikan BCA sudah sampai di berapa? Kita coba Tarik Fibo Untuk mencari resistannya Nah, kenaikan dari BCA ini hampir sentuh targetnya yang di 79.50 Ya, kemudian BBTN juga lanjut naik Pokoknya hari ini bankingnya banyak banget yang naik, teman-teman Banking leader-leader itu ya, yang termasuk second liner tapi yang besar, BTN Kemudian, kalau Bank Danamon, Bank Niaga kan Cum Date Dividend ya, X Date Dividend Kemudian untuk Danamon, dia Doji ya, dia ketemu resistan BTPS oke ya, teman-teman lanjut naik Agro, Briss, masih belum Nah, Group Biss masih belum Nah, coba kita lihat nih, pergerakan saham-saham ini didorong volume nggak sih? BNI, volumenya cukup oke Tapi ini akan lebih bagus lagi kalau oke Tambah lagi lebih besar volumenya Bank Mandiri ini oke banget nih volumenya BRI, ya biasa aja sih BCA, biasa Ya, BTN oke ya, hari ini ada upside dengan volume oke Bukopin kan belum bergerak ya BTPS, biasa aja volumenya seperti itu Kemudian, kita lihat juga saham-saham bank digital Bank digital sepertinya nggak banyak Yang menarik ya Di sini kita lihat dulu bank digital Ada Arto itu dia naik terus turun Arto ini kan kemarin di dasar ya Hari ini, eh kemarin sebenarnya sinyalnya udah cukup oke Hari ini Dia itu naik Namun demikian turun lagi Arto kita lihat sebenarnya ada support di 11.700 ya teman-teman Hampir kena Hampir kena Ya, sementara waspada dulu untuk Arto Yang lainnya sih nggak ada perubahan untuk bank digital Kecuali BBAI aja yang lebih agak menarik Namun setelah kenaikan kemarin Hari ini dia juga doji Butuh konfirmasi besok ya teman-teman Sedangkan yang lainnya Ini secara umum Masih cenderung sama Atau bahkan lower low ya Cenderung mencari support seperti itu ya Contohnya banyak yang mencari supportnya nih Amar juga, Dinar, Bepin juga Jadi intinya Bank digital lainnya nggak ada yang menarik ya Kemudian untuk Astra hari ini Sebenarnya bagus ya Dia mencoba untuk keluar dari 7.085 Jadi ya sementara karena masih belum mampu Saya sampaikan bahwa Astra masih konsolidasi ya Konsolidasi di resistan Untuk auto ini Hari ini juga sebenarnya naik Namun belum kuat ya Sementara masih retracement seperti itu Kemudian untuk konsumer ini yang bagus Ada hanya Kino, Indofood, ICPB ya Kino masih ketemu resistan ya Indofood masih lanjut naik ya Mayora, ICPB Dia masih lanjut naik Namun demikian teman-teman harus waspada Ini barang downtrend Jadi kalau naik Perhatikan resistan-resistannya ya Baik resistan candle-nya Ataupun 50 retracement-nya Kalau yang lainnya masih belum Unilever masih sama Dengan kemarin-kemarin Aces juga masih sama Masih Sehari naik, sehari turun Seperti itu ya Kemudian untuk oil ya Teman-teman untuk oil Ya masih ketemu resistan juga Elsa juga sama Yang nge-joss adalah Acra teman-teman Ya Yang nge-joss adalah Acra Nah kita lihat seperti ini Acra bagus banget Jadi dalam trend dia naik ini Ternyata koreksinya dia hanya sampai 2-3 Ini koreksinya ringan banget 2-3 aja gak nyampe Ya nyampe sih Disentuh sekali tapi biasanya naik Artinya apa? Artinya dalam trend naik Kalau koreksinya hanya sampai di Support pertama lanjut naik Ini trendnya masih berlanjut kuat Jadi Acra ini trendnya masih kuat banget ya Nah ini secara Weekly sekarang Kalau kita lihat weeklynya si Acra Ini Coba saya kecilkan dulu teman-teman Untuk Acra ini saya kecilkan Biar saya bisa bikin Vibonya ya Ini weekly aja saya udah gak bisa cover loh ininya Saya coba gambarin Trend yang lebih dekat aja ya Trend lebih dekat tuh di 50 sudah dilewati Jelas dong Karena dia udah naik ya Ya Acra ini bagus banget teman-teman Dalam trend besarnya ya Ini saya cerita ini Acra ini dalam trend besarnya Dari turun ini Trend turun ini ya Nah ini trend turun ini kan Dia break disini teman-teman Break disini Gak pernah dites lagi Nah disini ini adalah swing low Ini swing hike nya Dan 50% retracement nya tuh disini Di dalam weekly nya Jadi Acra ini bagus banget Acra ini bagus banget secara indikator Secara Fibonacci nya Dia bagus banget 4 minggu ini dia ngetes di 9.30an Itu adalah resistant weekly Dan berhasil tembus ya Perusahaan gas Kemudian perusahaan gas Ya oke sih Masih cukup oke ini barang Cukup bertahan Tak ada target di 1.473 Nah Astraglostari Cukup oke ya Saya bilang tadi cukup oke Walaupun masih belum Bisa lanjut naik Ya L-Ship Juga cukup oke Masih dalam rentang yang sama Astraglostari L-Ship ya Sim nya juga Hitungannya sama juga Gusco Plantation Ya akhirnya rebound juga Setelah terkoreksi Kemarin koreksi 3 hari Tapi gak Tapi hanya lewat di Support level pertama aja Terus naik lagi hari ini ya SSMS Masih rentang sama teman-teman SGRO Ini masih ketemu resistan TAPG Walaupun berada di support Sudah mulai ada upside ya Nah teman-teman Yang harus waspada adalah Saham-saham batu bara ya Teman-teman Karena Ya kenaikannya Kemarin kan cukup kenceng juga Seperti ini Ini untuk harum Perhatikan di 12.850 Kalau tembus Itu ada target harum Ke 12.000 Cukup dalam ya Adaro ini masih Sundol-sundol atas Masih bagus banget ini barang Koreksinya juga masih kecil Koreksi dia masih kecil banget ya Kita lihat trend terakhir aja Untuk Adaro Oke Misalkan dia akan koreksi Kita gunain trend terakhir aja Nah Kemarin dia sentuh di 3.160 3.160 ya Kalau jebol 3.160 Itu ada target 2.960 ya Indotambangraya juga sama Ini masih rentang Koreksinya kemarin Ya PTBA sama juga Ini koreksinya Kecil aja sih Kecil aja Nah Seperti itu kita cek dulu Oke kita cek dulu ya Teman-teman Ini Kalau misalkan koreksi Dari trend terakhir Ya ini Dalam trend terakhir ini Masih kecil banget koreksinya Kalau teman-teman yang mau Positioning Itu ambil 50 Retracement aja ya Kemudian Indica Energy Juga sama Ini barang-barang Batu Barat Terkoreksi semua Tapi Indica ini Masih cukup oke ya Di resistan Di support-support Pertamanya Petrosi juga Masih support-support Pertamanya Delta Dunia juga Ini terkoreksi Delta Dunia menarik ya Teman-teman Ini udah Sampai di 50 Retracement Sehingga ada target dia Ke 470 Di sini Dimana Di 470 ini Ini Di sini juga ada Demand area Di situ ya Untuk Toba Ini masih mencari support Terus Teman-teman Hati-hati untuk positioning Barang yang masih Tenderung mencari support Seperti itu MBSS juga sama Konsolidasi Di 38 Retracement Namun cukup lama ya Cukup lama Belum bergerak-bergerak United Tractor Sektor juga sama Masih terkoreksi Seperti ini Jadi supportnya ya Diperkirakan Ada di 27700 27400 Nah teman-teman Sektor yang hari ini Menggeliat Adalah konstruksi Ya sesuai judul Konstruksi Ya seperti ini Namun masih panjang Ceritanya untuk Adi Karyat Dan teman-teman ini Karena memang Long down trend ya Teman-teman Long down trend Dan saat ini adalah Puasa Puasa itu adalah Untuk sektor konstruksi Itu biasanya Banyak liburnya Ya mungkin Untuk menjadi Kewaspadaan aja Kalau misalkan teman-teman Yang Bulat-balik nanya Tentang konstruksi Memang hari ini Ada upside Tapi Kalau memang teman-teman Mau masuk Ya istilah waspada aja Karena memang Masih banyak Turunnya Seperti itu Kalau seperti ini Kita cek aja Dari Trend terakhir Seperti ini Target dia di 2017 Untuk Wika Target tengahnya Itu banyak resistan Disitu PT PP Saya pernah Katalus kemarin Malahan ya PT PP Kita lihat Kenaikannya Dari trend terakhirnya Aja Ini 1100 Masih cukup jauh Tapi Saya sih kurang Tertarik ya Teman-teman Cara pergerakan nih Cukup rapat Dan cukup lama Seperti itu Nah ini Yang lebih menarik Malah Property ya Property ini Seperti ini PSD Pakuwan Pakuwan malah Lanjut naik Teman-teman ya Break Pakuwan itu kemarin Sudah break ya Break dari Trend lain Yang saya bikin itu Terus kemudian Asri Asri ini masih belum sih CMRA ya CMRA Kemarin Naik Hari ini turun lagi Sehari naik Sehari turun ya CTRA Ini sampai Di 50 Retracementnya Ya sampai Di 50 Retracement teman-teman Harus hati-hati juga Kemudian Telekomunikasi Ini gak kemana-mana sih Dari kemarin Untuk Telekom ini Yang menarik Itu kemarin ISAT Ya ISAT Tapi hari ini Ketemu resistan 61.8 Ini masih dipantau Terus teman-teman ya Karena kalau bisa Masuk ke 7.4 Menarik ini Untuk ISAT Jadi buy on weakness Saja untuk ISAT Excel masih Bagus Ya Dia saat ini Break Di Ada resistan Candle disini Berhasil di break Enggak Belum-belum Dia ketemu resistan juga Jadi penting untuk XL itu 32.8.3.3.3.3.70 Fren juga Ketemu resistan ya Udah sekitar Seminggu TBG Retracement TOWR TOWR Ya ketemu resistan juga Oke Kemudian kita cek Indomobil Masih belum ya Cenderung turun lagi Ya Kemudian Teman-teman Saham Metal Turun ya Saham Metal Salah Metal Saham Saham Metal turun ya Teman-teman Kita lihat Ini Ada Antam Support pertama 27.85 Support berikutnya 26.87 Inko juga sama Teman-teman Langsung tembus Support di 23 Ini menarik ya Kita tunggu Di 38 38 Jebol Ada kumpulan Candle disini 67 Menarik ini teman-teman Inko Saya Saya Kemarin gak ikut Mau ikut Mau memantau ya Teens juga Teens ini lebih rapat ya Kenaikannya kemarin Ada banyak konsolidasi Kalau Inko ini Ada juga Tapi sedikit Cuman Sejak 7.500 Dia gak pake konsolidasi Ya jadi wajar juga Koreksi juga Ya Kita pantau Inko Teens Itu menarik semuanya Saham-saham yang uptrend Menarik semuanya Teman-teman MDKA juga Cuman MDKA ini Kuncinya saya Kalau dia koreksi dalam Saya akan masuk Nah BRPT teman-teman Ini mulai ada upside lagi ya BRPT Cuman kalau ESA ini Dia koreksi ya ESA Koreksi ini teman-teman Perhatikan ini sudah mulai muncul Doji Ini butuh konfirmasi besok Yang tetap teman-teman Mas pada adalah Di 1164 Support kedua Dan resistannya 1337 Nah untuk TPIA teman-teman Yang saya sampaikan kemarin Polanya dia adalah Seperti ini Kemarin Ada naik sehari Turun dua hari Kemarinnya juga pernah seperti itu Dua kali Jadi teman-teman Mesti berhati-hati Kita tunggu sampai di dasar dulu Kalau teman-teman mau masuk ya TKI MNKP Saya skip aja Karena Pergerakannya seperti itu Nah tadi sekilas Di Siang-siang Saya lihat Itu sebenarnya Untuk TKI MNKP itu ada kenaikan ya INKP terutama Tapi akhirnya turun Seperti ini Nah Jasa amarga teman-teman Terkoreksi lagi ya Memang Sekarang volatilitas Harga itu tinggi banget teman-teman Jadi kadang Sudah pegang barang Harapannya kita long Seperti itu Ternyata enggak Saya itu Terdidek sebagai trader yang Ini teman-teman Lebih apa ya Diharapkan lebih lama hold Seperti itu Karena Dulu Zaman-zaman dulu itu Volatilitas masih rendah Itu kalau Buy Hold itu Untungnya bisa puluhan teman-teman Tapi sekarang Volatilitas makin tinggi Akses ke online trading system Masih makin Banyak Semua orang makin Terkonek ke sistem online Sehingga membuat Volatilitas itu meningkat Jadi market sekarang sudah Sudah Seperti high frequency trading ya Frequency tradingnya cepat sekali Sedikit-sedikit TP TP kok sedikit-sedikit Seperti itu Saya itu belum bisa yang modal seperti itu TP sedikit-sedikit Sedikit-sedikit TP Enggak bisa Apalagi Saya saat ini Tidak sering bisa di depan market Indosemen masih sama SMGR ada sedikit upside Apakah karena Batu bara pada turun Terus SMGRnya naik Who knows Kita pantau aja teman-teman ya Asal saham terkait lebaran Ini hari ini ketemu resistan 50 retracement MA200 Mesti dipantau aja Era sedikit ada candle Era itu di support ya Ada candle Doji seperti ini Ya kita lihat aja Karena dia sering juga Naik kemudian balik arah Same Sedikit ada Tergerakan Konsolidasi cukup lama ya Kurang menarik memang cukup Lebih menarik MTK MTK lanjut lagi Menyokong juga kenaikan ISG Group Lipo setelah turun Berapa hari hari ini Mulai ada Doji untuk MPPA MPPA LPPF LPCK Di dasar Tapi ya Masih di dasar aja teman-teman Lainnya sih MTDL ya MTDL Boleh dipantau nih Menarik Ya Taratoga Masih koreksi Tapi masih di supportnya yang pertama Nah Sam-sam ayam teman-teman Masih pada tempatnya ya Japa Cepin Malindo Fitmeal Ya Intinya masih Belum bergerak Kemudian Sam-sam farmasi Silo Masih Cukup stabil Bertahan di Konsolidasi area Dekat resistannya Heal juga Care Masih sama Retracement juga Dalam rentang-rentang Dekat-dekat resistan Prodia Mulai up Ya lagi teman-teman ya Prodia mulai up lagi Ini Prodia ini sepertinya Bentuknya mengikuti Down trend price channel Jadi resistannya Kisarnya di 7350 Kalau yang lainnya Tidak ada teman-teman Coba kita Tengok saham-saham Yang top Gainer SUPR ya SUPR ini Berapa kali ARB Hari ini naik Memang Saham ARB itu Belum tentu Jaminan Tidak bisa cuan Bisa juga Tapi tetap Baru sati-hati STTP Tidak semuanya Teman-teman ya Tidak semuanya Saya makan Di sini Oke saya skip Aja BSSS Terus Saham top Frequency Coba Saya cek top Frequency AMT Ini saham IPO Baru ya Ini Tadi sempat ARB ya Teman-teman MTMH MTMH itu Tadi Ini baru Dua hari bursa Kalau gak salah ya Ya Dua hari bursa Tadi sempat ARB kan Saya lihat tuh Tapi saya lagi di luar Jadi Biasanya sih Kalau Saya kadang ikut-ikut sedikit Seperti itu Tapi gak sempat Dari ini sama sekali Opennya 1800 Turun Ke ARB Ditarik lagi ya Terus coba kita Lihat Saham ADMR ADMR Saham yang dulu Saya sering trading Nah ini Boleh saya pantau deh ADMR Saya masukkan Pantauan BSML BSML Oke saya biarin Turun aja dulu deh Ini polanya Naik Naik Digas Turun 3 hari Digas lagi Turun 3 hari Digas lagi Turun 3 hari Digas lagi Turun 4 hari Digas info Ya Oke itu aja teman-teman Yang bisa saya sampaikan Kali ini ya Sektor coal Dan meta turun Big bank masih lanjut naik Konstruksi naik Apakah akan lanjut? Kita lihat besok ya Untuk kondisi marketnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.